Bakat itu tumbuh karena tiga, satu karena memang genetiknya, kemudian karena kita kembangkan, ya, kita kembangkan, terus kemudian yang ketiga kita siapkan lingkungan. Kalau sekarang lingkungan itu mendukung, terus kemudian proses-proses menuju ke sana itu difasilitasi orang tua akan tumbuh dengan baik. Oke, bagaimana untuk mengenali bakat itu? Yang penting, anak itu berbakat itu. Anak itu kita ketahui berbakat, biasanya penggunaan kosa katanya itu sejak kecil sudah melampaui ekselennya, ya. Sejak umur bayi, mungkin satu tahun, dua tahun, itu penggunaan kosa katanya itu sudah banyak dan tinggi. Kemudian yang kedua, minatnya itu berubah-ubah. Terus kemudian anak itu selalu mencoba untuk mengeksplorasi, senang mainan, senang merubah, itu ya, mengacak-acak sesuatu. Jadi, bapak ibu sekalian tolong dicamkan ya, kalau ada anak dibelikan mainan rusak, itu jangan dimarah-marahi, jangan disalahkan. Itu menunjukkan adanya suatu eksplorasi terhadap bakat dia, minat dia. Nah, kalau bapak ibu sekalian pengen mainannya itu otoh, yang dibelikan jangan anak, mbahnya aja yang dibelikan. Itu otoh, disimpan lima tahun pun nggak rusak. Terus kemudian, galakkan taman bacanya, terus kemudian minat eksplorasinya, observasinya. Makanya kenapa anak-anak itu usia TKSD, kita aja untuk jalan-jalan ke kebun binatang, mengenali burung, dunia-dunia hewan itu. Karena disitu ada suatu, satu pengetahuan informasi yang bisa menumbuhkan bakat dan keinginannya, ya. Karena disana ada kecondongan-kecondongan, ya, kadang, ya, maaf, anak ketika kita ajak ke binatang kan, kadang meniru kan gerakan-gerakan yang ada di dalamnya, suaranya, gerakannya, macam-macamnya. Itu jangan diremehkan, itu nggak mengandung fungsi, Masya Allah. Terus kemudian, anak sering kita ajak ke museum, kita ajak ke tempat-tempat untuk menumbuhkan kesejarahannya, ya. Itu bisa menumbuhkan bakat minat dia. Terus kemudian, kita anak ajak sering ikut lomba. Dari lomba-lomba itulah eksplorasi betul minat bakat anak itu. Terus yang tidak kalah pentingnya, masukkan ke tes, psikotes penggalian bakat minat. Dari situ, Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan data yang mendekati kebenaran bakat minat anak Bapak-Ibu sekalian. Dan yang terakhir, masukkan ke beberapa pelatihan-pelatihan, ke tempat-tempat kursus, atau apalah, untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat anak tersebut. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.